selamat menikmati dan untuk radio ini cuma noise saja kita coba hidupkan radionya ini volumenya oke cuma noise dan untuk gelombangnya ini sudah tidak berfungsi juga tidak bergerak sama sekali daripada di servis memakan waktu lama dan tentu saja hasilnya juga tidak lengkap ya tidak seperti sekarang sudah jamannya teknologi digital sudah ada mp3 bluetooth dan lain-lain oleh karena itu kali ini saya akan memodifikasinya sesuai dengan permintaan konsumen yaitu dengan memasang modul mp3 bluetooth ini nanti saya akan memasangnya di sebelah sini supaya tidak memakan waktu lama ini masih bisa dibuka nanti kita pasang disini kita tidak perlu membongkar total ya kita cukup membuka bagian atas ini disini ada 2 buah baut tinggal kita buka saja kita cabut dulu untuk putarannya ini untuk saklar juga ini adalah saklar AM-FM sementara ini adalah radio dan tip yang jelas untuk posisi power ampli serta equalizer nya ini posisi volume equalizer ini masih normal semuanya jadi nanti kita lebih mudah untuk memasangnya tinggal mencari input audio saja dan juga untuk mencari tegangan untuk supply dari mp3 bluetooth nya kita buka bagian atasnya dan sudah kelihatan semuanya ini adalah IC radio AM-FM nya nanti kita cabut saja jadi setelah kita cabut otomatis saat radio on maka yang on adalah mp3 bluetooth nya untuk soket ini kita lepasin dulu supaya lebih mudah oke sudah kita lepas IC nya sekarang kita pasang kembali modul ini di tempat semula oke untuk posisi on off ini masih berfungsi kita akan memasangnya disini ini kita lepas dulu ya supaya lebih mudah kita kerjakan kita lepas dulu kita conggel saja masih sangat kuat ini lemnya kanan lem dari pabrik oke sudah terlepas dan hasilnya seperti ini nanti kita tinggal memasukkan mp3 bluetooth nya oke tadi ini sudah saya lebarkan ya untuk lubangnya ini karena kurang lebar kita bisa melebarkannya menggunakan pisau ataupun solder tidak saya videokan karena mengingat durasi ya nanti durasinya terlalu panjang kalau kita videokan juga dan untuk baut ini kita lepas satu karena sangat nge-press tadi ya ini posisinya mepet disini jadi kita lepas satu untuk baut ini nanti bisa kita kasih lem disini supaya ini tidak lepas dan untuk kabel ini bawaannya akan saya ganti karena ini terlalu pendek saya akan menggantinya dengan yang lebih baik yaitu untuk output ini saya menggunakan kabel head stereo ini noise nya akan lebih rendah dan ini untuk power supply nya atau untuk tegangan supply di modul ini kita ganti dengan yang lebih panjang semuanya oke kita pasang dulu ya kita pasang di modul mp3 bluetooth nya oke yang merah ini v plus atau tegangan positifnya sementara yang hitam ini v min tegangan negatif dan ini kabel antena FM nya oke sudah terpasang seperti ini oke sekarang kita pasang dulu ini oke seperti ini ya kita masukkan lewat mekanik tips ini oke tahap ini adalah tahap yang paling penting yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam pemasangan modul mp3 bluetooth kita fokus ke kabel ini ini adalah input tegangannya yang akan kita gunakan untuk mensupply mp3 bluetooth ini sedangkan ini adalah output dari modul mp3 bluetooth nya nanti kita sambungkan ke input dari modul tape kompo ini kita cari dulu yang pertama adalah kita cari untuk tegangannya dulu untuk mp3 bluetooth ini membutuhkan tegangan sekitar 6 sampai 12 volt kita akan mencarinya di soket ini ya karena soket-soket ini sangat banyak dan pasti ada suplet tegangan dari bawah untuk ke modul radio ini ini biasanya di soket yang ini kita akan mencarinya caranya adalah untuk prop hitam kita capitkan di ground disini ada ground ya kita lihat ini ground ini juga body ini ground untuk body ini juga ground banyak sekali ground dan saya akan mencapitkannya disini oke prop hitam tester sudah kita capit ke ground selanjutnya multitester di skala tegangan DC sudah kita colokin untuk tape komponya sekarang kita cek disini ini tidak ada tegangan dan ini sepertinya tegangannya disini ya ini kabel warna merah oke disini ada tegangan 8,37 kita lihat ya ini sudah sangat ideal untuk pemasangan mp3 bluetooth kita korek-korek ini pakai cutter supaya lebih mudah untuk menempel tinolnya oke ini posisi tidak saya matikan tape komponya masih dalam keadaan dicolokin ya untuk stackernya ini kita pasang kabel positifnya oke dan terdengar suara dengung oke jelas sekali terdengar suara dengung ya bagaimana cara mengatasinya oke kejadian seperti ini tentu saja sering sekali terjadi dalam pemasangan mp3 bluetooth dan untuk solusinya sebelum kita masukkan ke tegangan positifnya ya untuk kabel ini terlebih dahulu kita kasih resistor ini resistornya nilainya 27 ohm oke kita lepas dulu ya supaya tidak mengganggu suaranya suaranya sangat berdengung kita buktikan nanti setelah kita pasang resistor ini suara dengung biasanya langsung hilang apalagi kalau ditambahkan dengan elko ini ini adalah elko 470 mikrofarad 16 volt nanti untuk elko ini kita pasang di modulnya saja langsung yaitu di VCC inputnya sementara resistor kita pasang di sini resistornya kita pasang di sini ya sudah terpasang dan tegangan positifnya kita pasang di resistor oke seperti ini lalu kita tekuk ke sini supaya lebih rapi oke sudah seperti ini oke kita buka lagi ya untuk memasang elko ini supaya dengungnya hilang tadi resistor sudah kita pasang kita tambahkan elko sekalian oke kita pasang tepat di sini ya kita lihat ini di kabel merah dan hitam tempat input supply tegangannya kita pasang elko positif dan negatifnya kita sesuaikan untuk positif elko di kabel merah dan negatif elko di kabel hitam oke sudah kita pasang oke untuk pemirsa supaya tidak repot seharusnya pemasangannya langsung saja dikasih elko ini saya saya cuma membuktikan saja bahwa kalau dipasang langsung terjadi dengung di video saya sebelumnya juga sudah ada saya pasang elko ini meskipun input dari audionya belum terpasang input audio ke output modul belum kita pasang tapi tetap saja untuk dengung itu pengaruh dari tegangannya karena rangkaian modul mengambil tegangan yang sama dengan rangkaian tip kompo ini jadi terjadi induksi oke kita pasang lagi sekarang kita hidupkan dulu oke kita saksikan sudah nyala ini dan tidak ada dengung masalah dengung sudah teratasi dengan pemasangan resistor dan elko oke langkah selanjutnya tentu saja tinggal kita cari input dari equalizer ini atau input dari audionya di tab kompo ini nanti kita sambungkan ke output modul mp3 bluetooth ini cara mencarinya kita gunakan jarum pentul seperti ini nanti kita pegang besinya seperti ini nanti di pin yang kita sentuh ada getarnya atau ada suara dirt gitu tidak asal yang disentuh bunyi namun volume dan juga equalizer ini bisa main oke ini adalah balan ini volumenya nanti bisa kita mainkan seperti ini oke langsung saja kita cari ini volume kita keraskan separoh saja ini tidak ada bunyi disini oke disini ada bunyi ini disini juga kita coba saja untuk bagian ini dulu karena ini terlalu keras ini sangat keras kita cari yang tepat atau tidak distorsi oke untuk equalizer berfungsi ini kita coba yang pinggir dulu ini oke ini untuk LR kita dengarkan sudah berbeda kiri kanan oke kita pasang disini dulu kita coba untuk sebelah pinggir ini putih merah dan hitam ini hitam adalah ground sementara ini input LR kita kecilkan dulu kita korek korek dulu menggunakan cutter ini supaya mudah disolder selamat Oke, dan langsung kita pasang untuk kabelnya ini Tidak masalah untuk LR Untuk Kron ini harus tepat ya Ini Kron harus dapat Kron juga Oke, seperti ini Langsung kita coba dulu Sudah terlihat di sini Blue alias Bluetooth Ini bergedip Kita pindah ke FM ataupun yang lainnya Kita keraskan dulu volumenya Ini ternyata keras ini Oke, sudah berhasil ini rupanya Oke, berhasil Cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hipertensi Darah tinggi BEEP 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 BEEP